Halo sahabat beta, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya ada di Desa Kejaksan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Di belakang saya ini ada tempat reparasi tas, itu ada pelanggan yang tulisannya D&D, ini tempatnya Mas Denny. Nah seperti apa tas-tas yang direparasi, kemudian bagaimana prosesnya, mari kita lihat ke dalam. Nah ini sahabat, ini yang butuh direparasi total. Sudah pada mengelupa seperti ini, nanti akan diganti, bisa menjadi baru lagi seperti ini. Nah ini yang sudah diganti. Nah sahabat, ini proses pemotretan, nanti akan dipasarkan. Di upload di mana biasanya Mas? IG, terutama di IG. IG, terus, paling sering emang IG status based WhatsApp. Banyak kan WhatsApp kan di share ke grup-grup, atau komunitas ghost, atau apa. Selain yang bantu seperti itu reseller-reseller kami. Ini saya proses editing, tinggal mau saya upload. Nah sahabat, ini Mas Denny sedang proses pembongkaran. Tadi yang masih terpasang, ini dipongkar. Dilepas seperti ini, nanti akan diganti. Ini nanti mau diganti dengan warna apa Mas? Ini sesuai ini Mas, warna krem. Ini juga nggak full. Yang diganti bagian part, part-part yang warnanya krem aja. Yang lain kayaknya masih bagus. Ini ya juga merknya sama, kebetulan ghost. Di tempat kami, mayoritas memang baru-baru musim ini, banyak ghost lah. Yang rame Mas ya? Rame. Mintanya warnanya sama? Sama, sesuaikan. Itu bahannya dari apa Mas? Oskar, kita mainnya Oskar atau kulit sintetis, bukan kulit asli. Nah kulit asli jatuhnya nanti mahal. Untuk barangnya sendiri Mas? Apa? Itu bahannya dari mana belinya Mas? Kita di stop di Kudus juga ada. Kalau nggak ada, kita mainnya lari ke Jepara. Berarti beli bahan bakunya itu dari sekitar Kudus ini? Nah, sekitar Kudus sendiri. Jadi, untuk aksesori, sekarang saya online beli di marketplace. Sekarang bahan banyak sih hekelan kartu yang free ongkir lah. Nah, ini untuk membongkar alat-alatnya, sahabat. Ada tang, tong, yang biasa. Ada obeng kecil. Ada obeng kunteng. Gunteng juga Mas ya. Ya, terutama kunteng ini. Alat-alatnya sederhana. Bengkel tas sederhana ini Mas ya. Bengkel tas sederhana. Tapi, butuh antrian lama. Alhamdulillah yang antri ya juga lama juga. Karena banyak banget dari luar kota. Alhamdulillah. Sekarang jangkauannya cukup luas. Yang dulu cuma dalam kota. Sekarang udah baik. Dari luar kota banyak. Karena punya reseller. Masuk dalam komunitas-komunitas tas. Seperti itu. Kalau ini Mas. Kelebihan reparasi tas di sini itu apa Mas? Iya. Ini kebanyakan kita pakai bahan yang tidak mudah melupas lagi. Kadang-kadang kan takut. Mas. Ini mudah melupas. Tidak waktu tempoh sekian-sekian. Tidak, Mas. Saya garansi. Sampai satu tahun pun tidak akan melupas. Saya jamin itu. Belum sampai satu tahun untuk garansi kulitnya. Asalkan tidak ada insiden. Seperti kena paku. Kenapa itu beda lagi. Kalau karena penyimpanan. Melupas. Saya garansi. Seperti itu. Nah sahabat ini sudah ada contoh tas yang sudah jadi. Ini tadi. Ini yang sudah jadi. Diganti depannya saja tadi. Dan ini ada juga yang sudah jadi. Jadi diganti total kalau ini. Mayoritas di sini itu tas-tas cewek yang direparasi. Cewek-cewek seperti ini. Ada juga sandal dan sepatu juga sih tadi. Tapi kebanyakan 90 persen kata Mas Denny itu pelanggannya reparasi tas. Di tempat Mas Denny itu D&D. Back repair and custom. Di tempatnya Mas Denny. Semoga liputan ini dapat bermanfaat. Dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Dapat menjadi motivasi juga. Inspirasi karena Mas Denny ini mengawali usaha juga sejak nul dulu pernah ganti-ganti usaha tadi katanya. Pernah jualan mele juga. Pernah apalagi banyak yang membuat pakaian seragam pramuka juga tadi. Kemudian menemukan bisnis ini dan sementara menggeluti di bidang reparasi tas. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa.